Halo, cofrens. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita perlu tahu jika ada bentuk akar A dikalikan dengan akar B, seperti ini. Nah, ini sebenarnya akar A dikalikan dengan B. Lalu, misalkan kita menemukan bentuk C dibagi dengan, misalkan di sini akar A ditambah dengan akar B, maka ini untuk merasionalkan kita harus kalikan dengan sekawan, jadi akar A dikurang akar B, bagi dengan akar A dikurang akar B. Kita perlu tahu, A ditambah dengan B, dikalikan dengan A dikurang dengan B, ini sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini sama dengan, berarti C kali akar A, min akar B, seperti ini, dibagi dengan ini akar A kali akar A, akar A kuadrat, berarti jadi A, ini menjadi min akar B dikuadratkan, berarti B. Ini kita rapikan sedikit, tanda sama dengannya, nah, menjadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi, sekarang kita akan mencari lebar dari suatu persegi panjang. Luas, ini sama dengan panjang kali lebar, berarti lebar sama dengan, luas dibagi dengan panjangnya. Sama dengan 6 dikali akar 5, tambah akar 7, bagi dengan akar 10, tambah dengan akar 5, ya. Ini berarti sekali sekawannya, kita kalikan dengan akar 10 dikurang akar 5, bagi dengan akar 10 dikurang akar 5, ya. Ini sama dengan, berarti 6 dikalikan dengan akar 5, ditambah akar 7, kalikan dengan akar 10 dikurang akar 5, dibagi dengan, ya ini berarti 10 dikurang 5, ya. Seperti ini. Ini sama dengan, 6 dikalikan dengan akar 5 kali akar 50, berarti akar 5 kali akar 10, akar 50, atau kita lihat akar 10, kita buat dulu menjadi akar 5 dikalikan dengan akar 2, ya. Karena 10 adalah 5 kali 2, berarti ini menjadi akar 5 kali akar 5 kali akar 2, tambah dengan, kalau kita lihat akar 7 kali akar 10, berarti langsung saja akar 70. Kalau ini akar 5 kali minus akar 5, berarti minus akar 5 dikalikan dengan akar 5, seperti ini. Nah, ini baiknya kita buat kurung saja, ya. Memudahkan. Nah, selanjutnya di sini, lalu terakhir, ini minus langsung saja akar 7 kali akar 5, berarti akar 35. Lalu dibagi dengan, 10 dikurang 5, 5, ya. Jadi ini sama dengan 6 per 5, dikalikan dengan, akar 5 kali akar 5 adalah 5. Jadi 5 kali akar 2, 5 akar 2. Lalu di sini ditambah dengan akar 70, akar 5 kali akar 5, berarti di sini minus 5, ya. Lalu ini minus akar 35. Jadi ini adalah lebarnya, dalam bentuk satuan sentimeter. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.